KOMANDAN PASUKAN KUDS IRAN Esmail Kani akhirnya muncul di hadapan publik pada selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Dia hadir di upacara pemakaman Jenderal Abbas Nilforoshian yang terbunuh di Lebanon pada bulan lalu. Padahal sebelumnya, Esmail Kani sempat dikabarkan menghilang secara misterius. Untuk diketahui, Abbas Nilforoshian adalah Jenderal di Garda Revolusi Iran yang menjadi korban dalam serangan Israel di Beirut bersama dengan pemimpin Hispullah Hassan Nasrallah. Prosesi pemakaman Jenderal Iran ini dimulai di alun-alun Imam Hussein di pusat kota Teheran pada selasa pagi. Ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman yang digelar di alun-alun Imam Hussein tersebut. Banyak di antara mereka yang membawa spanduk kuning Hispullah dan bendera Iran serta bendera Palestina sambil meneriakan Yal-Yal mengutuk serangan Israel. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa negaranya akan menggunakan semua kapasitasnya untuk menuntut pertanggung jawaban Israel atas kematian Jenderal Abbas Nilforoshian. Sebagaimana diketahui, pada 1 Oktober lalu, Iran meluncurkan 200 rudal ke Israel sebagai pembalasan atas kematian Nilforoshian dan Nasrallah. Serangan ini juga merupakan pembalasan atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh pada bulan Juli ketika ia berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran. Eskalasi konflik yang memanas setelah Israel bersumpah akan membalas serangan rudal Iran. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, serangan balasan itu akan sangat mematikan, tepat sasaran, dan mengejutkan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!